channel 12 sampai 16 ini accompaniment 1 accompaniment 2 3 4 5 mulai dari channel 9 itu yang lazim digunakan yang umum digunakan itu bus di channel 9 ini sudah saya setting berapa track? coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ada 8 track berarti kita membutuhkan 8 track midi Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya teman-teman lama banget saya gak buat tutorial ya saya membuat tutorial ini ya sesuai judul jadi berdasarkan komen teman-teman ada yang komen sebenarnya udah lama gak cuma 1, 2 cuman baru dalam kesempatan ini saya bisa membuatkan videonya jadi disini saya akan membuat video tutorial atau berbagilah kita bahas bersama ya belajar bersama yaitu tentang cara membuat style keyboard clock PA700 melalui DAW atau digital audio workstation atau ya lewat komputer lewat software jadi kita membuat stylenya disini sedangkan samplingnya disini jadi kita akan bahas mulai dari pembuatannya koneksinya kemudian kita akan mengimpornya hingga menjadi sebuah style di keyboard clock PA700 sebagai catatan teman-teman sebaiknya sebelum kita masuk ke pembahasan ini teman-teman udah tahu dulu tentang basic cara membuat style di keyboard karena sebenarnya fitur-fiturnya itu udah ada semua disini jadi menu fiturnya udah cukup lengkap dan perfect menurut saya yang mungkin gak ada di keyboard keyboard-keyboard lain ya fitur-fiturnya sangat lengkap mulai dari pembuatannya step-nya kemudian fitur velocity semua ada kita akan membahasnya disini jangan lupa lor sebelum kita masuk ke tema ini dukung saya dengan subscribe like ya kalau suka kalau gak suka ya munggu silahkan mau di dislike juga boleh tapi ya mudah-mudahan panjelengan semuanya suka ya oke disini sudah saya siapkan pertama kita menyiapkan koneksi kabelnya dari keyboard ke daunnya dulu ke komputer apa yang kita gunakan disini saya menggunakan kabel ini kabel midi kalau di dalam keyboard itu ada colokan midi in midi out ya nah seperti ini 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 saya menggunakan dua buah karena saya menggunakan controller jadi si controller ini bisa mengontrol apa yang akan kita buat nanti di DAO di komputer gitu loh kalau misalnya belum ada controller gimana mas ya kita ada settingan khusus jadi si keyboard ini akan bisa jadi controller segaligus dia menerima perintah gitu jadi sebelum membuat style kita harus tahu dulu prinsip-prinsipnya yaitu kalau membuat style otomatis si komputer yang akan memerintah si keyboard begitu ya sebaliknya kalau misalnya si keyboard mau jadi controller berarti si keyboard akan memerintah si DAO atau komputer seperti itu terus bagaimana masih yang gak punya kabel MIDI masih belum punya misalnya pakai kabel printer seperti ini tapi ini saya kurang merekomendasikan ya kabel data seperti ini kabel printer ini bisa digunakan cuman saya kurang tahu ya saya sering nyoba di PA700 ini sering hang atau mis mis connection jadi kurang begitu sinkron dengan si komputer ya mungkin karena memang terkhususnya untuk MIDI itu koneksinya ya seperti ini lalu ini dikoneksikan kemana gitu kan dari keyboard kita koneksikan ke audio interface saya menggunakan Focusrite 2i4 ya sebenarnya bebas mau milih soundcard apapun yang penting dia ada port MIDI ini penting banget menurut saya ya terus yang belum punya soundcard gimana mas bisa ini langsung dicolok ke komputer dicolok ke komputer nanti pakai ASIO4ALL drivernya jadi untuk meminimalkan latensi atau telat jadi kita tekan notasinya kita perintah itu gak delay gitu loh jadi langsung bunyi seminimal mungkin latensinya oke terus kemudian settingannya nah setting bisa dilihat di layar ya bisa dilihat di layar settingannya seperti apa mari kita langsung saja gak usah berlama-lama ini kita ke global dulu oke untuk pengaturan MIDI nya tentunya kita harus atur setting MIDI keyboard dan MIDI DAO nya oke bisa dilihat di layar ya sudah saya siapkan gede banget ya supaya lebih memudahkan kita untuk memahami ya disini ada pengaturan MIDI preset kemudian clocksen clocksen ini ini adalah sebuah hitungan real time nya jadi bisa di kontrol gitu oh iya catetan ya saya tadi cuma pakai kabel satu aja jadi koneksinya itu di MIDI out nya si keyboard berarti keyboard akan jadi controller out berarti dia memerintah si DAO begitu sebaliknya kalau input jadi kalau pakai audio interface out kita ambil dari soundcard kemudian masuk ke input jadi bukan out ke out terus input ke input gitu enggak ya jadi kita pakai logika saja jadi output nya interface masuk ke input nya keyboard karena saya pakai controller controller saya cuma pakai satu ya yang satu enggak saya pakai jadi controller nya saya pakai ini gitu loh oke lanjut ke pengaturan nah pengaturan ini disini ada MIDI preset clock send clock source source nya ini maksudnya clock hitungan bit nya itu mau pakai keyboard atau pakai DAO nah disini ada internal extra MIDI external USB karena saya tancapkan semuanya jadi ke detek semua oke nah speknya ini dikosongin aja lah biarkan aja begitu nah local control ini sebenarnya kalau pada saat kita membuat style dimatikan aja jadi suaranya enggak dobel-dobel gitu loh enggak dobel enggak local control bunyi perintah dari DAO juga bunyi note to Rx noise Rx noise di P700 ini sudah dibekali dengan fitur yang namanya rail experience jadi ada notasi-notasi tertentu untuk noise-nya misalnya gitar kemudian ada di bass ada slide slide bass misalnya mau mulai lagu nah itu seperti itu karena ini kita basic ya sudah kita hidupkan aja kemudian midi input control midi input berarti kita kontrol dari DAO octave trampus main main ya kita centang kemudian track mood activity oke kita hidupkan aja supaya kita tahu gitu kan kemudian fix note of velocity kita pakai velocity yang normal saja kalau di fix kan misalnya di 127 kita nanti enggak bisa main velocity pada kendang kendang kan biasanya ada velocity 127 kendang A velocity 115 kendang B gitu seterusnya ya sampai 24 layer kita akan bahas nanti lah kita buatin videonya kalau video ini memang penting untuk setulur semuanya gitu kan kemudian lanjut ke pengaturan nah disini memang sengaja saya kosongkan dulu ya supaya memang benar-benar dari nol kita buatnya supaya ya lebih banyak bisa dipahami timbang udah ada jadi nanti itu gimana ngaturnya gitu kan karena kita membuat style itu ada berapa track coba kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 ada 8 track berarti kita membutuhkan 8 track midi yang akan kita gunakan ya mungkin bisa dicatat juga lah nanti misalnya mau membuat itu udah langsung tau gitu kan intinya kita lebih mempermudah ya kemudian kita pakai nih channel 9 sampai 16 channel 9 sampai 16 ini 9 kita isi bass 10 kita isi drum ya kemudian channel 11 ada perkusi nah channel 12 sampai 16 ini accompaniment 1 accompaniment 2 3 4 5 ini ya pengaturannya ya bisa dicatat ini metode saya sebenarnya mau misalnya kita mau membuat di menu sequencer juga bisa tapi kita di menu setel aja biar lebih mudah jadi yang inputnya ini kita khusus menerima perintah dari DAO kemudian midi out nah midi out biasanya disini ada upper 1 nah sekarang yang kita gunakan channel 1 ini sebagai controller mungkin teman-teman belum ada ada yang belum punya controller makanya kita pakai controller dari keyboard langsung gitu kan kita buat disini sebagai upper 1 upper ya upper 1 nah jadi upper 1 ini ini bisa kita manfaatkan untuk midi controller jadi membuat membatiknya nanti gitu loh jadi membatiknya di DAO kita pakai keyboard langsung tidak pakai controller ini oke lanjut kemudian ini sudah selesai ya midi inputnya seperti ini midi out seperti ini sebagai catatan midi input ini berarti dia menerima perintah dari DAO kalau midi out berarti si keyboard akan memerintah DAO memerintah komputer atau perangkat antarmukanya begitu kan kemudian ada filter nah filter ini adalah penseleksi perintah jadi perintah apa yang akan dibatalkan atau tidak difungsikan seperti itu bro nah ini kan menerima perintah dari DAO nya ya dari software misalnya begini disini kan ada banyak list daftarnya ya misalnya pitch band kita hidupin pada midi in jadi si DAO ini gak akan bisa memerintah si keyboard di pitch band gitu kan jadi kita mau pitch band kok gak berfungsi ini mas bagaimana gitu kan ya ternyata filternya aktif nah kita bisa periksa dulu ini dari reksi filter tadi ya pitch band kemudian program change nah program change ini program change ini pergantian program jadi misalnya kita ke ini nih nah variasi 1 ya variasi 2 nya ternyata di accompaniment 5 ini berubah nah itu yang disebut program change oke kembali lagi kemudian ada banyak lagi nih kalau di apa kalau dijabarkan akan banyak sekali tapi kalau teman-teman misalnya sangat membutuhkan informasi ini maka ya akan saya buatkan videonya bertahap ya pelan-pelan dan misalnya volume jadi si daw gak akan bisa ngontrol volumenya yang ada disini jadi akan data rajana sementara ini kita gunakan program change nya saja jadi perubahan program kita lakukan manual di keyboard karena nanti di import dia akan klop atau sinkron dengan apa yang kita buat dengan midi yang kita buat di daw tadi oke ya kemudian midi out nya midi out pun begitu fungsinya sama misalnya di pitch band ini kan kalau midi out si keyboard akan memerintah daunya ya memerintah software memerintah apapun yang ada di dalam software jadi kita mau pitch band seperti apa ya disini gak akan fungsi gitu kan kita kosongin aja nanti kalau perlu kita akan isi oke ya selesai pengaturannya seperti ini kemudian kita write lah kita simpen pengaturannya jadi kalau misalnya kita mau membuat setel lagi gak bingung udah tinggal langsung oh ini pengaturanku kemarin gitu kan gak ngatur-ngatur lagi oke disini saya simpen aja oke nah sekarang kita ke pengaturan midi nya si komputer atau si software oke ya kita kembali ke layar oke teman-teman setelah kita men-setting midi dari keyboard sekarang kita akan men-setting midi nya dulu ya midi yang ada di software saya disini menggunakan software fruity loop studio teman-teman juga gak harus terpaku dengan ini jadi bukan jadi patokan ya bisa DAW itu bisa pakai prutus bisa pakai cubase ya semua DAW bisa yang penting dia sudah support dengan midi tentunya ya sudah bisa men-support midi kebanyakan pasti sudah bisa membuat style semacam ini oke kita setting midi ini ada nah kalau sudah terdeteksi disini ya karena saya yang gunakan focus right disini ada driver nya sudah terlihat nih sudah kelihatan koneksinya output nah berarti output midi dari DAW ini yang memerintah keyboard satetan ya jangan sampai kebalik-balik input output nya jadi kalau misalnya output dari DAW masuk ke keyboard masuk ke keyboard berarti si DAW ini yang akan memerintah keyboard sebaliknya kalau disini input sedangkan di keyboard output berarti keyboard berfungsi sebagai controller atau keyboard itu akan berfungsi mengontrol si DAW ini jadi jangan kebalik-balik jangan sampai salah karena nanti akan membingungkan oke settingnya sudah jadi ini output nya kita pakai port 0 udah terbaca dan disini ada power nya udah hidup kemudian di input ini saya tidak gunakan controller si PA700 ya melainkan saya pakai mini control jadi ini yang saya hidupkan disini ada centangnya oke ya oke sudah fix ya baru kita sekarang ke settingan MIDI nah kita membuat style itu ada 8 track maka dari itu kita akan membuat MIDI out 8 MIDI out ya kita bisa cari disini ini tulisannya MIDI out nah disini oke seperti itu kita buat 8 ya kita buat 8 nanti kita akan setting satu persatu berapa ini itu 2 3 4 4 lagi 2 3 4 ya ini sudah berapa nih 2 3 4 5 6 7 8 nah disini letaknya ya MIDI out ini yang pertama kita tadi setting mulai dari channel 9 itu yang lazim digunakan yang umum digunakan itu bus di channel 9 ini sudah saya setting channel 9 disini ya jangan sampai salah nah kita rename aja ini menjadi bus oke kemudian disini ada MIDI out lagi nah kemudian disini kita setting di nomor 10 10 10 ini apa tadi drum ya drum oke kemudian disini bass drum kemudian channel 11 ini ACC 5 di nomor 16 oke teman-teman setelah selesai setting MIDI keyboard setting MIDI software kita akan cek dulu nih channelnya bener gak kita ke global kemudian di MIDI inputnya bener gak bass di channel 9 drum di channel 10 kemudian perkusi di channel 11 nah kita cocokin sama settingan MIDI kita tadi nah sekarang kita coba apakah sudah berbunyi ini bagian drum nya ya bagian drum oke ternyata sudah bunyi teman-teman oke 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 lalu kita akan masuk ke menu edit style nah disini kita bisa mengontrol sound yang akan kita gunakan misalnya di drum ini kita isi turkish kit nah disitu oke ya saya akan membuat drum nya dulu ini saya contohkan remix aja supaya gampang yang penting bisa dipahami ya teman-teman ya oke kita coba hmm ternyata seperti itu ya itu kita buat nah untuk mempersingkat waktu untuk mempersingkat waktu saya sudah membuat nih pattern yang seperti ini tadi dengan kit yang sudah kita siapkan disini oke saya sudah membuatnya seperti ini satu bar adalah variasi satu kemudian bar kedua adalah fill in satu dan seterusnya ya yang bar ketiga ini variasi dua fill in dua variasi tiga fill in tiga kemudian ini ada dua bar di bar ketujuh adalah intro saya mau isi di intro nah di intro ini ada dua bar ya diinget-inget ini harus inget jadi mapping suaranya soundnya ini supaya sinkron ketika kita import nanti gitu misalnya di drum ada turkis kit bass nya pakai finger bass apa peak bass mungkin ya pakai piano nah saya jadinya seperti ini yang saya buat ini saya buat sama intro satu dua tiga supaya ya mempermudah aja kita coba dulu variasi satu fill in satu variasi dua fill in dua variasi tiga fill in tiga kemudian intro satu ya intro dua intro tiga oke cukup ya ini sudah bunyi semua ya untuk kreasi selanjutnya silahkan dikreasikan sesuai sama feeling inspirasi atau ide-ide dari teman-teman semua saya yakin untuk inspirasi ya semuanya pasti punya kelebihan masing-masing ya inspirasi mau dibuat style seperti apa kemudian kita import saja sorry kita export menjadi file MIDI gitu kita import menjadi file MIDI disini saja nah disini saya sudah sudah mengekspor ya save save kemudian nah disini kita pilih MIDI tentu kita harus export MIDI ya bukan WAV mp3 karena itu gak akan bisa di export nanti mumet keyboardnya ini bukan file saya kenapa di import kesini gitu ya oke kemudian start oke sudah ya oke lalu kita akan menuju ke keyboard oke teman-teman kita menuju ke keyboard sekarang kita akan import bagaimana MIDI yang sudah kita export tadi bisa menjadi style kemudian kita bisa mainkan tadi kita membuatnya manual ya manual kita harus marker terlebih dahulu marker itu tujuannya untuk menempatkan secara otomatis di variasi mana yang telah kita buat tadi kita kan sudah menentukan tadi bar ke 1 variasi 1 bar ke 2 fill in 1 bar ke 3 nah sekarang kita ke songplay dulu oh ya preset yang kita buat untuk di DAW tadi style yang kita write dulu seperti ini nah ini masih kosong ya tapi yang sudah kita buat seperti program turkis kit sound-soundnya itu udah tersimpan di style tadi oke kita keluar kemudian ke songplay kita pilih style yang kita export tadi ya disimpan ke flash disk kita masukin tau lah pasti sudah teman-teman ya dan select nah disini kita marker dulu jadi kita juga harus catat bar pertama tadi adalah variasi 1 bar kedua fill in 1 bar ketiga adalah variasi 2 dan seterusnya nah disini saya sudah marker di menu marker ada di fasilitas fitur kok PA700 ini udah sangat lengkap sebenarnya gak perlu tau juga bisa buat style dengan sangat PA700 ini ya kok PA series terutama di marker kemudian nah ini sudah ditempatkan ya marker 1 di bar 1 V1 CV1 F1 CV1 V2 CV1 nah dan seterusnya kemudian di intro itu di bar ketujuh tadi ya bar ketujuh 2 bar jangan lupa karena mapping dan apa marker ini harus tepat kalau gak tepat nanti kok bunyinya beda gitu kan nah disitu masalahnya sebenarnya kita sendiri yang harus benar-benar mensinkronisasi antara marker dengan apa yang kita buat tadi jangan sampai gak sinkron gak sama gitu loh misalnya di intro 1 ini kita buat di bar ke 8 ya bisa bisa cuman penerimaan keyboard ini ya sesuai dengan apa yang kita buat oke nah setelah selesai kita save markernya save ke song tadi midi tadi oke nah sudah ya di pause aja markernya kalau misalnya ingin lebih detail nah kemudian kita menuju ke style edit jangan new style ya karena kita udah menyimpan presetnya tadi oke nah ini masih kosong kita import nah kita import import ini ada import smf apa smf standar midi file export smf standar midi file jadi midi yang kita olah disini adalah midi kemudian kita pilih song nya select disini ya nah setelah disini kita tekan shift shift ya shift execute yes supaya tersusun otomatis disitu ya nah disini udah udah ter import kita coba tes dulu bener gak variasi 1 variasi 2 sesuai dengan apa yang sudah kita marker tadi inget jangan sampai salah markernya kita tes aja di menu ini variasi 2 variasi 3 intro 2 karena hanya sebagai contoh ya jadi yang penting bisa dipahami aja nanti selanjutnya kreasikan aja teman-teman kemudian fill fill 1 fill 2 fill 3 oke sudah terisi semua ya itu tadi caranya nge-import kemudian kita write saja udah selesai jadilah style kita ini yang saya buat adalah manual untuk semi down to goplo dan sebagainya silahkan dikembangkan sendiri sesuai feeling dan sesuai inspirasi masing-masing disini saya akan coba sedikit lagu ya lagu Kapiloro kalau ada perlu balancing ya dibalance sendiri jadi misalnya suara pianonya gak seimbang dengan bassnya rhythmnya dan sebagainya itu bisa di edit lah yang penting intinya kita bisa membuat style ini di down selanjutnya bisa diolah oke coba dulu musik Terima kasih telah menonton Oke demikian tadi yang bisa saya uraikan Semoga membantu teman-teman semuanya Pada dasarnya kita harus menguasai teknik-teknik Atau menguasai cara-cara membuat style di dalam keyboard Di dalam DAO itu kita sudah tahu dulu Jadi semuanya itu untuk mempermudah proses ketika kita membuat style Jangan lupa lor Dukung saya dengan subscribe dan like atau komen Misalnya ada pertanyaan sesuatu apa Ada satu atau lebih pertanyaan itu Kita akan buatkan videonya Ya untuk inspirasi saya juga Jika berkenan Kalau suka like Kalau tidak suka ya boleh dislike Semoga informasi ini bermanfaat Semoga membantu Dan sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih sudah menonton Mohon maaf jika ada kata-kata Atau kesalahan di dalam video ini Semoga berkenan ya Semoga tidak ada yang salah Mohon maaf jika ada kekurangan Semoga bermanfaat informasinya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh